Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Irma Deka Video kali ini mungkin sedikit berbeda Jadi disini aku mau Berbagi Tentang Perlengkapan bayi baru lahir Yang paling-paling dibutuhkan Jadi biasanya Ibu-ibu muda contohnya saya Apalagi yang baru punya anak satu Itu tuh suka lapar mata ya Jadi kalau lihat di online shop Ataupun kita pergi jalan gitu Terus nemu baju-baju bayi yang lucu-lucu Kita gak sabar Terus ini dibeli, ini dibeli gitu Padahal Itu semua itu tuh Ada yang memang dibutuhkan banget Dan ada yang memang kurang terpakai Langsung aja disini Apa aja yang paling dibutuhin Anak baru lahir gitu kan Perlengkapannya ya Nah disini Dimulai dari sini Ini ada baju panjang Terus ini ada dapet kado Ini set Mio Yang pendek Kalau ini aku beli satu paket Jadi ini tuh dibelikan Ada yang kutung Ada yang lengan pendek Ada juga yang lengan panjang Pokoknya ini Satu set Serenanya Tiga-tiga Sarung tangan Terus sarung kaki Jadi Aku beli sarung tangan sama sarung kaki Yang misalnya cuma sedikit aja Karena dari sini udah dapet Nah disini aku masih pake amben Ini bisa di skip ya Kan sekarang udah gak boleh Nah jadi ini tuh buat Ngangetin aja Gak kenceng-kenceng gitu Makenya pas aku Dan juga ini Ada popok bayi Eh popok Ini ada bedong Kain bedong Gak perlu banyak-banyak Segini aja Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada enam Lalu Disini Ini Jam suite Yang lengan panjang Kalau misalkan Anaknya Cepet gede gitu ya Mending Carinya yang agak gedean Gak apa-apa longgar Jangan ngepas-ngepas banget Karena anak kecil itu Cepet gedenya gitu lah Apalagi anaknya cowok Tapi ini cewek ya Karena pas itu dikiranya cewek Pas Usd lagi Cowok Jadi yaudah biarin Nah ini Ada jam suite Nah untuk jam suite ini Karena kan ini terlalu pendek ya Jadi saran aku Kalau beli jam suite Itu jangan banyak-banyak Mungkin beda-beda size ya Kayak misalkan Kalau mau ada beberapa Size ini Satu atau dua Size yang lebih gede gitu Jangan satu size Disamakan semua Pilih yang kecil-kecil Itu nanti Cepetnya kepake Ini pun Cepet bangetnya kepake Ini dapat kado Nah disini juga ada Kalau ini yang agak gedenya Jam suite yang agak gedenya Dan ini dapat kado Jadi Nah disini ada selimut Ada dua selimut Ini yang ada tutupannya Dan ini selimut yang biasa Terus disini ada popok Karena saya pakenya popok Pas anak saya bayi Jadi Gak pake diapers Segini cukup kok Ada sepuluh Lalu Ini perlak kecil Ini gak kepake ya Ini belum pernah dipake Nah Tempat tidur Ini tuh yang Apa sih namanya Yang taro di kasur itu Jadi bukan yang ada Boxnya Ada yang boxnya Tapi anak saya Gak mau Jadi Menurutku Lebih baik belinya Yang kayak gini aja dulu Soalnya Kadang anak-anak itu Dia gak betah Tidur di dalam box Kayak gitu Ada yang anak-anak Bayi itu Lebih nyaman Tidur di seperti ini Biar lebih deket Sama orang tuanya Gitu Nah Dan juga Perlak besar Perlak yang besar itu Saya Ada Tapi sudah saya simpan Nanti saya Cantemkan aja Gambar-gambarnya Terus Baju pergi-pergi Aku ada beli dua Sama ini Jangan terlalu banyak Baju-baju Kecil Pas saya Segini tuh Cukup Ini Karena Kalau misalkan Terlalu banyak Itu Nanti Jatuhnya Mubazir ya Kalau kayak gini kan Kepakai semua Terus Apa ya Gak begitu Banyak pengeluaran Gitu kan Yang paling penting Kita nabung Buat biaya Persalinannya Kalau misalkan Baju-baju gini Insya Allah Ada rezeki Dari kita Dapat kado Jadi Persiapan kita itu Gak perlu Banyak-banyak Kalau misalkan Ada saudara Yang Anaknya udah besar Terus Dikasihkan ke kita Terima saja Gitu Lalu Untuk Ada BB oil Ada Apa sih namanya Minyak telon Terus ada Bedak Kayak gitu Beli aja Per Per Bizi Ataupun Yang udah Satu paket Gitu Jadi Gak perlu Sampai beli Berpaket-paket Beli aja Satu paket Nah Terus Biasanya Kalau misalkan Orang Lahiran gitu kan Ada yang Nengokin Ada yang Bawa kayak gitu Jadi Pokoknya Jangan Stok Banyak-banyak Baju pun Jangan Stok Banyak-banyak Jaga mata Kalau misalkan Keliling-keliling Belanja Jaga mata Aja Soalnya Kebutuhan Setelah Melahirkan Itu kan Pasti Banyak Kecuali Memang Sudah Ada uangnya Gitu Kalau orang-orang Seperti saya Yang Menengah kebawah Gitu Harus Benar-benar Meminimalisir Jadi Baju Segini Perlengkapan Segini Itu cukup Untuk Anak saya Jadi Ini tuh Sebenarnya Bukan pas Baru Belum dipakai Tapi ini Sudah dipakai Dan sekarang Anak saya Itu Umurnya Satu tahun Setengah Nah Tempat tidur Yang ada Boxnya Itu Gak kepakai Sama sekali Cuma dipakai Satu kali Terus Udah Karena dia Gak mau Tidur Di Dalam box Kayak gitu Kan ada Tempat tidur Yang modelnya Ada boxnya Gitu Pasti Bunda-benda Udah pada Tau Nah Itu tuh Enggak Ini ya Dan juga Kain samping Kain Yang orang Jawa gitu Orang Suno Juga sama sih Kan Namanya Kain samping Kan ya Ya gitu Pokoknya Kain ya Yang kain batik Itu Nah Dan juga Handuk Lalu Kayak Perlengkapan Buat Apa sih Yang pipet Terus Termometer Beli aja Itu kan Ada yang Satu paket Itu Saya ada Beli Satu paket Nanti Saya cantumkan Gambarnya Aja Karena Bentukannya Udah Misah-misah Udah Aku simpen Terpisah Gitu Jika ada Pertanyaan Tulis aja Di komentar Sekian Video dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di videoku Berikutnya Ini Sudah Saya Masuk-masukkan Ke plastik Jadi Ini Saya simpan Dan nanti Bisa digunakan Lagi Untuk anak Kedua Kayak gitu Ataupun Bisa dipakai Untuk saudaranya Yang melahirkan Gitu kan Kalau misalkan Mereka mau Silahkan Daripada Membajir Kayak gitu Jadi Nah ini Sarung tangan Sarung tangannya Kalau ini Nggak kepake Ini punya kaki ipar Sama Aku juga Nggak kepake Cuma Sarung tangan Sarung tangan Ini aja